Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Jadi dari sidang kabinet hari ini diputuskan paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8. Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang ofisial memenangi pemilu. Itu ya. Katanya soal yang ini ya, makasih yang gratis. Itu bagaimana? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Bu, tadi berarti untuk defisitnya tadi kan udah ada range-nya, Bu. Itu sudah menghitung program makan siang, Bu. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Gitu ya. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.